Hai penonton-penonton mau cerita nih manden Andre Andre sule-sule dengerin ini enggak musik ini musik apa tuh gua inget banget nih zaman gua kecil nih coba apa ini satria bajah hitam berubah bukan ya kalau musik yang begini bukan satria bajah hitam apa nih Eng ribet sunatan ini musiknya Srimulat yoi legend banget ini musik gue kangen nih dulu waktu kecil gue sering nonton udah lama nggak ada Andre bener-bener Srimulat itu adalah inspiring buat semua pelawak betul sekali dan sampai sekarang masih banyak juga item-item gaya-gaya yang dipakai sama pelawak jadi masih inget nggak lo masih boleh ke boleh dikatakan mereka nih legend juga gimana kalau kita main Srimulat gua jadi majikan haa lo jadi pembantu aku jadi enggak peng ya Pak Asmuni kamu tahu kan hari ini aku mau shopping sama ibu haa udah tahu nggak udah udah disiapin belum pasarnya ya pasar tempat aku shopping gitu hati-hati siapa yang geser duduk saya nggak geser kursi Om Bapak jatuh kamu jadi pembantu yang jatuh bapak sendiri aku duduk Aduh aku pagi kan digamparin makanya Bapak itu kalau mau duduk lihat-lihat kursinya nih lihat tonton sini kakiku mana kakiku mana tadi ditaruh dimana aku tadi mau duduk aku duduk sini kakiku terus kakiku ikutnya hilang hilang coba kamu cari dulu aku cari dulu ya Iya nah ini ada aduh gimana sih lu masih inget lagi yang mana lagi ada yang begini pesi ada tamu kayaknya kalau bel gitu tamu kan lainnya biasanya begitu surprise aduh 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 jadi malu kita panggilkan tuan rumah suruh sini tuan rumahnya sayang enggak ada tuan rumah kayak bulus gini lima ribu lima ribu bayang berarti kami ngecas bertemu disini enggak enak masa baru masuk lima ribu mas tapi ngomong saya mas 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini menikmati menikmati selamat 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 menikmati yang lucu tapi yang jelas kita kalau di rumah eh walaupun apa berkeluarga tapi jadi kalau saya mungkin termasuk seorang pelawak yang kurang umoris ya jadi jujur aja saya tuh berjanda-berjanda itu kurang karena saya punya moto saya hidup dari sandiwara tapi saya nggak mungkin hidup bersaniwara itu luar biasa ini hidup dari sandiwara tapi tidak mungkin hidup bersaniwara ada teman-teman kayak Mas Gokon ini kan di luar banyak canda sama keluarganya tuh wah mesra sekali romantis saya romantis ini rokok makan gratis ya yang jelas kalau saya sih nggak ada yang nanya nggak aku gini aja urutan Mas Tartan udah sekarang baru Mas Kadir kalau di rumah kalau di rumah saya kalau di rumah Gokon tahu persis deh ya karena saya anak saya banyak ya jadi kalau saya sering bercanda hobi hobi saya tuh bikin anak ada berapa anak di atas Kadir kalau ini kan hobinya nonton teater ini ngumpulin koleksi-koleksi itu tadi kamera segala ini kalau koleksi anak-anak anak-anak itu kalau di rumah anak-anak ada yang ikutin jejaknya ayah-ayahnya nggak Alhamdulillah anak-anak saya satu aku pun enggak ada yang ikut ada ya kalau di luar gini lucu tanyakan Gokon lucu lucu di luar gini pernah saya taruh sanggar ya eh begitu diambil ulang tahun dulu ada televisi swasta yang ambil ya di toilet kalau Mas Gokon sendiri anaknya ikut main nggak bisa tapi dipaksanya ya belajarlah enggak pinta penjelasan enggak pinta penjelasan anaknya ikut ya aja enggak saya cuma cerita aja kenapa si Mang Saswi Kang Sule sedih banget mukanya cemberut aja tadi kan Neng ya lagi bersihin sepatu Kang Sule ya dia dateng bibirnya gini sepatu aja ada pasangannya saya Bang nggak ada gitu habis itu Kang Sule enak ke gerbang kan nyapu nyapuin gerbang tuh ada truk lewat nangis Mang Saswi kenapa nggak bisa nangis truk aja gandengan katanya dia nggak ada gandenganya ibu mau cari jodoh ya udah tuh Kang Sule permisi ya ya Mas-mas mau beli gula permisi ya eh eh kemana sih ini belum ngikut aja Mama Bang sudahlah ya Mang liat-liat Sule liat Sule liat Sule ya tuh udah ngomong jangan sedih ya dikasih dikasih nafas buatan kasihan kayak gini loh saya liat udah kayak gini Sule cepet-cepet bawa ke rumah sakit jiwa aja cipet-cepet bawa ke rumah sakit jiwa aja ini udah gini-gini terus jangan lagi sedih emangnya nyahlek dia ini kasihan ini saya kira obatnya tuh yang bagus teh yang diobok-obok kotor tangannya kotor bekas ini burung blibis tadi sudah nggak usah bersedih ya kalau Mamang bersedih Mamang nanti tidak bisa baby-baby bala-bala betul ya Bagaimana kalau kita ceria mumpung ini ada para senior ada patarsan yang semuanya gembira biar gembira ya oke coba senyum dong senyum nah gitu baby-baby bala 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 Semangat ya. Ini bisa berkotivasi yang bagus dulu. Nah sekarang saya akan nambahin. Coba lebih semangat lagi. Coba, coba, coba. Coba sekarang keluar dari sini ya. Kepuluh gatung terus balik lagi sini. Semangat semangat. Coba, coba. Loh kejauhan kalau begitu. Bagaimana kalau semangatin kita nyanyi bareng? Oke. Andre mau ikutan disini? Ikut. Sini aja kok disini aja. Dan ini garis sih. Iya. Kasian gak bisa kesini. Iya, iya. Oke. One, two, three, four. My baby baby bala 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 bala... Wow. Bidah. Sangat demotifisasi saya. Udah ada aura positif? Ada. ini saya terinspirasi dari ketiga tokoh ini ini eh mas Kadir punya istri ini kalau gini biar istri saya pengen jadi biawak aja itu saya pengen belajar cara itu banyolan-banyolan ya pokoknya peluak peluak si cewek itu tersangkut-cangkutnya belajar man ini uniknya Srimulat ini Patarsan ini kalau misalkan mukul itu kayak beneran pernah bohong Patarsan kasih tahu contoh contoh-contoh kelihatan kayaknya itu kayak enggak kena tapi kena orang-orang kayak kasar padahal ada cewek itu ngerayu cewek gimana mas Don ngerayu cewek itu tinggal kata-kata kucing kurus mandi di papan papan-papan kayunya jati badanku kurus bukan karena makan cake karena memikir si jantung hati Oh ini dari Gopo mendekati seorang wanita tuh bagaimana saya itu karena orang Madura banyolanya itu ngerayu-nerayunya model besi tua semua contoh-contohnya Surabaya pabriknya Atung cabangnya kota Madiun jauh banget itu sekarang begini aja kan banyak tuh di kamar Sule tuh kaset dari mulai kaset DVD PCD semuanya senior udah mau pelajari disitu nonton nah gini aja langsung begini susah lagi udah kerja belum ya freelance ya udah kerja belum ngomong aja pilih ya maka apa yang bisa saya kerjakan kerjakan itu salah kerja dulu Oh gitu ya kerja jelas statusnya baru ngelamar cewek ini namanya pengalaman eh eh enggak ada yang nanya enggak ada yang nanya enggak saya cuma cerita ya memang apresiasi aja ya kayak Pat Tarsan kan nonton teater nonton tarian nonton lawakan semua siapa tahu ada inspirasi dari main kerumah tak puterin film mau minta judul apa ada lawak lu mau lawak mau ada semua main main kerumah mumpung rumahku belum saya jual Oke ada niatmu jual jadi gini aja le jadi kalau saya bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian bersakit-sakit nunggah juru bersenang-senang menunupakan itu aja bagus buat Mas Tarsan Mas Kadir dan Mas Gokor kita akan mengundang bintang tamu wanita cantik wah yang bener kita pengen tahu jangan bohong ini bener serius kita pengen tahu cara merayu wanita cantik seperti wanita cantik betul bener ya jangan bohong deh bener ya Andrea juga bohong nih iya bener makanya siapin rayuan siapin rayuan dari sekarang eh betul nih cantik betul 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 siapa yang salah siapin apa pinjemannya ada tapi Pak Tarsan parfum minum ini nggak wangi yang bekasnya udah siap ya kedatangan wanita cantik ya oke siap siap tapi nanti dong oh di sini aja